Sidang peninjauan kembali, PK, untuk tujuh terpidana kasus Vina Cirebon, kemarin telah berlangsung. Oto Hasibuan, pengacara yang mewakili para terpidana, mengungkapkan harapannya agar kebenaran akhirnya terungkap. Ketua depan peradi itu menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai media di tengah kedatangannya ke acara doa bersama yang diadakan oleh keluarga para terpidana di Kampung Saladara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kita datang ke sini diundang oleh keluarga tujuh terpidana, di mana pas malam ini karena besok, hari ini, ada sidang PK, ujar Oto, dikutip, Kamis, 5 September 2024. Ia menambahkan bahwa keluarga bersama masyarakat setempat menggelar doa bersama untuk mendukung persidangan yang akan dimulai esok harinya. Oto berharap bahwa perjuangan hukum yang dilakukan oleh timnya akan berhasil dan mendapatkan berkah. Tentunya kita datang juga ikut mendoakan agar semua perjuangan daripada tujuh terpidana yang kami kuasa hukumnya mudah-mudahan Tuhan memberkati agar semuanya berhasil, ucapnya. Ia juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam kasus ini. Karena bagaimanapun ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, keadilan itu harus kita tegakkan dengan segala cara yang benar, jelas dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.